berkaitan tentang sarana kekayaan, pelarisan dan lain sebagainya Kang Masrohan juga menggunakan sarana dan ilmu-ilmu tersebut dipraktikan terlebih dahulu kok itu dimaharkan, apakah tidak dipakai sendiri kira-kira gitu untuk mengayakan dirinya sendiri gitu Alhamdulillah, tentu sebelum saya ajarkan kepada murid-murid, kepada banyak orang saya sudah mengamalkan rezeki, ilmu kekayaan, ilmu pelarisan dan juga menggunakan sarana-sarana tersebut untuk kita jadikan ihtiar Alhamdulillah, Allah beri keberkahan, beri kecukupan, rezeki kepada saya dan keluarga dan juga beberapa murid-murid saya yang lain sebagai buktinya walaupun tingkatan kekayaan itu setiap orang berbeda-beda tidak harus nomor satu, tetapi diberi kekayaan dengan ukuran diberi kecukupan oleh Allah diberi kemakmuran oleh Allah tidak harus kaya raya seperti Sultan, tidak jadi diberi kecukupan, rezeki, sandang, pangan, papan dan lain sebagainya nah itu, standar kita itu kekayaan yang saya maksud adalah diberi oleh Allah kemakmuran, kecukupan, keberkahan ya, sandang, pangan, papan nah seperti yang diajarkan oleh orang Jawa nah maka dari itu saya berani untuk mensiarkan itu dan juga kita uji coba dengan beberapa murid bahkan sudah ratusan atau mungkin ribuan murid ya yang sudah kita ijazahkan ilmu-ilmu rezeki, ilmu kekayaan, ilmu-ilmu keberkahan dan Alhamdulillah kelarisan kesuksesan pisi gak banyak-banyak yang sudah berhasil sehingga kita ajarkan soal hasil tentu haknya Allah untuk memberikan siapa yang diizinkan berhasil itu urusan Allah yang dikitaik dari usaha lahir dan batin silahkan hubungi saya untuk konsultasi lebih lanjut selamat menikmati